Halo Hariware Squad, kembali lagi bersama Hariware Misteri di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Terra Infinita. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan benua Antartica yang terletak di area kutub selatan bumi. Luas benua Antartica seringkali menjadi pertanyaan karena hamparan saljunya yang menunjukkan betapa luas benua ini. Berdasarkan luasnya, benua Antartica termasuk ke dalam benua terluas kelima dari tujuh benua yang ada di dunia. Memang bukan benua yang terluas, tetapi NASA dalam situs resminya menyebutkan bahwa benua Antartica merupakan daratan terdingin, terkering, serta tercerah dibandingkan dengan enam benua lainnya. Dan bagaimana kehubungan dari Terra Infinita dengan Antartica ini? Kisah menakjubkan tentang dunia kita yang berubah dengan cepat. Tentu saja manusia mengandalkan ilmu pengetahuan untuk mengungkap banyak misteri di dunia, seperti segitiga bermuda hingga alien. Sains pun telah berhasil menjawab banyak mitos yang petebaran di berbagai belahan dunia. Memetakan dunia kita adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan harta kartografi yang langka dan unik dari seluruh dunia. Dan itu menemukan bagaimana penjelajah mengungkap rahasia daratan yang begitu luas di permukaan bumi ini. Ada sebuah istilah yang sangat aneh hampir mirip dengan teori Flat Earth yang menunjuk pada kata Terra Infinita. Terra Infinita dalam bahasa Latin berarti bumi tanpa akhir. Mungkinkah planet kita sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dikatakan dunia kepada manusia? Bagaimanakah jika kita tinggal di wilayah yang sangat luas dan tidak terbayangkan? Dan peradaban kita hanyalah salah satu dari sekian banyak daratan lainnya yang ada di luar sana, yang belum kita ketahui. Klaim mereka yang percaya dengan Terra Infinita ini bahwa peradaban manusia atau masyarakat dunia saat ini dikelilingi oleh dinding es Antartika. Dan mereka percaya bahwa di belakang Antartika tersebut ada daratan lain. Bukan tanpa alasan, ada ungkapan kuno yang hampir epik yang mengatakan Za Trideviat, atau ke negeri yang jauh. Mungkinkah di zaman kuno para penjelajah pemberani dengan mudah mengatasi penghalang es Antartika dan pergi bertualang dan menjelajah ke bagian lain dari daratan bumi kita? Mungkinkah peta bumi tersebut atau bumi yang tidak terbatas ini melengkapi dugaan aneh tentang struktur sebenarnya dari dunia kita? Kita hidup di salah satu bagian kehidupan atau yang mereka artikan sebagai salah satu sel. Dan seluruh bumi terdiri dari berbagai sel yang berbeda. Tempat tinggal penghuni yang menakjubkan lainnya dari wilayah yang belum dipetakan. Jika kita melihat daratan dari Tera Infinita ini tentunya kita bertanya mengenai seperti apa dunia kita yang sebenarnya. Jika hal tersebut memang benar-benar nyata. Di dunia barat ada kepercayaan seperti Tera Australis. Yaitu ada tanah luas yang beriklim dingin yang terletak di ujung selatan dunia yang berfungsi sebagai keseimbangan yang telah ada selama berabad-abad. Dan Aristoteles sendiri telah mengumumkakan tentang simetris bumi yang berarti ada tanah yang sama yang dihuni di dunia bagian selatan dunia. Dan itu adalah salah satu kepercayaan mengenai Tera Australis. Mengenai Tera Infinita dan luasnya bumi, kita bisa melihat dari peta Jepang juga. Pada video ini kita bisa melihat ada peta Jepang kuno dari laman chroniclingamerica.log.gov yang terpampang sebuah peta aneh yang menunjukkan beberapa pulau kecil di luar gambar wilayah benua asli di bumi. Jejak visual yang berada dalam sekejap manuskrip kuno tersebut yang diterbitkan oleh Koran Hawaiian Gazette pada Jumat 11 Januari 1907. Artinya ini adalah berada pada awal abad ke-19 dahulu. Dan dijelaskan lebih jauh bahwa peta tersebut ditemukan berada di dalam gulungan yang berokasi di sebuah kuil Buddha. Di mana letaknya yang ada di tengah-tengah pegunungan di Jepang tersebut. Apakah maksud dari peta ini? Dan kita tidak mengetahui siapa yang membuat ataupun dari mana hal tersebut berasal. Apakah ini dimaksud dengan Terra Infinita oleh orang barat pada saat ini? Apakah peta yang menunjukkan Terra Infinita menunjukkan tempat nyata yang terdiri dari 178 dunia yang ada di luar wilayah Kuba? Atau dengan sebutan tanah yang dikenal, yang ada di bumi kita. Dan daratan asing tersebut dikelilingi oleh dinding es raksasa. Peta dari Terra Infinita yang mendetail ini adalah sebuah ilustrasi dari seri fiksi ilmiah yang ditulis dan diterbitkan oleh Claudio Nocelli, yang juga dikenal dengan Nos Confuden. Peta Terra Infinita ini tentu saja tidak menggambarkan tempat yang sebenarnya. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa cerita ini juga ada di berbagai penjuru dunia mengenai daratan luas yang berada di luar bumi. Kemungkinan ada suatu hubungan yang menarik antara Antartika dengan banjir Nabinu. Untuk lebih memahami alur cerita ini, kita sedikit membahas mengenai kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu. Kita beranjak ke timeline 5.000 tahun yang lalu. Menurut timeline sejarahnya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Saddiq antara Nabi Nuh al-Salam dan Nabi Ibrahim terbentang jarak waktu 1.000 tahun lamanya. Dan kita tahu Nabi Ibrahim jaraknya sekitar 4.000 tahun yang lalu. Artinya ada dugaan sementara bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu banjir Nabinu terjadi. Dan kita bisa melihat rentang penelitian sejarah mengenai Antartika yang ternyata mengungkapkan hal yang menakjubkan. Kita menemukan penemuan yang menarik. Karena ternyata daratan es Antartika tersebut, jika merujuk pada Terra Infinita, yang paling menonjol adalah saat hilangnya es yang terjadi di seluruh Antartika antara 10.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Akibatnya, dikarenakan hal tersebut, permukaan laut tentu saja naik secara global. Artinya, lautan pada saat itu sangat tinggi dan daratan di Antartika menampakkan daratan tanahnya. Dan ketika lapisan es kembali naik, ini tentu saja menyebabkan lautan kembali surut. Artinya, ada sesuatu yang telah terjadi di bawah lapisan es tersebut pada masa lalu. Ini merupakan gagasan hipotesis antara Antartika dan peristiwa Nabi Nuh dan peradaban sebelumnya. Dan berbicara mengenai Terra Infinita ini, tentu saja ini hanya sekedar deskripsi yang lebih imajinatif dan merangsang pemahaman kita mengenai dunia dalam pola fantasi. Namun, jika kita mengetahui ada perjalanan dari seorang tokoh yang sangat besar yang bernama Zulkarnain pada masa dahulu, dan juga kita mendengar mengenai penghuni Gunung Kov yang sudah kita singgung pada video sebelumnya, ini tentu saja sangat menarik. Ada juga kisah kita juga mendapati bangsa yang ada di dunia yang aneh yang ada juga di permukaan bumi ini, dan dikisahkan dahulunya, seperti Hyperborea, yang merupakan sebuah dunia di mana di sana ada musim semi-abadi yang luar biasa yang terletak jauh di utara di luar rumah angin utara, sehingga istilahnya disebutkan di sana di luar rumah angin utara. Dan orang-orangnya adalah ras yang diberkati dan berumur panjang yang tidak tersentuh oleh perang, kerja keras, dan kerusakan karena usia tua dan penyakit. Dan penghuninya disebut sebagai Hyperborei, yang merupakan nama dari sebuah ras raksasa dalam sejarah kuno yang hidup melalui nafas dingin Boreas. Penyebutan pertama dari Hyperborei ini terjadi pada abad ke-8 sebelum masehi, dalam Epigonoi dan Hesiodos. Kita mengenal bangsa Hyperborea dan sesuatu seperti dinding es dan mampu melewatinya sehingga menurut mereka yang percaya bahwa ada tempat di mana manusia bisa keluar dan menemukan The Lands Beyond, atau daratan yang melebihi dari yang diketahui oleh manusia pada saat ini. Dan sekali lagi, peta yang ditampilkan di luar Ice World Series pada peta NOS Confuder ini berfokus pada peta Beyond This Walls, atau peta di luar dari dinding es Antartika. Dan ini memfokuskan diri pada sejarah dan mitos dan makhluk seperti yang mendiami tempat yang sebenarnya di luar dari daratan bumi tersebut, dan di luar dari peradaban manusia yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mungkin itu sedikit gambaran dari Terra Infinita ini, yang merupakan suatu peta imajinatif yang dibuat oleh orang barat yang bernama NOS Confuden. Namun, kita bisa melihat kemiripannya dengan peta Jepang kuno dan kisah-kisah para Hyperborea, dan kisah-kisah yang juga ada di Hyperborea mengenai penduduk ataupun penghuni bumi lain yang tidak kita ketahui peradabannya. Dan untuk terakhir kalinya, ini tentu saja sangat menarik jika kita mampu berimajinasi bahwa peradaban kita dan bumi kita bukanlah setitik debu di luar angkasa. Mungkin itu dulu gambaran mengenai Terra Infinita yang sudah kita bahas pada video ini. Bagaimana menurumat tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah. Sebenarnya, selamat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya untuk menolong subscribe dan klik eko lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton di akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.